Kali ini kita akan membahas sebuah platform yang digadang-gadang sebagai platform Metaverse yang paling menjagikan saat ini, yaitu The Sandbox. Ada banyak hal menarik untuk dibahas yang terjadi di Sandbox. Yang pertama, Sandbox telah bermitra dengan GamerHash. GamerHash dikenal sebagai komunitas kripto dan game yang hebat dan sekarang tampaknya mereka mencoba menciptakan pengalaman Metaverse yang lebih baik. Jadi, lewat akuisisi bidang tanah dengan ukuran 6x6, GamerHash berencana merilis beberapa game. Dan yang perlu kita ketahui, komunitas GamerHash itu ada lebih dari 700 gamer di seluruh dunia dan mereka memahami dunia kripto serta pertambangan. Jadi, komunitasnya udah besar. Yang dibawa juga bukan orang-orang mentah yang nggak ngerti sama sekali tentang kripto. Lewat komunitas ini, tentunya Sandbox mengharapkan lebih banyak pengguna yang menggunakan platform Metaverse-nya dong. Tapi sebenernya, banyak nggak sih yang aktif di dunia Metaverse? Terlebih lagi saat ini pasar sedang bergejolak. Kita akan bahas itu nanti di akhir video ini. Dan sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa videonya itu bukan video saran investasi dan videonya ini bukan video saran keuangan. 13 Juni 2022 Dan jangka pendek, ini seperti kurang menarik. Seperti, oh yaudah gitu, biasa aja. Tapi jika kita bicara jangka panjang, hal ini menurut saya cukup bagus. Sebab barangkali, event pantaran ini dapat membuat orang yang tadinya belum kenal dunia Metaverse menjadi kenal dengan dunia Metaverse. Semakin sering event pantaran seperti ini dibuat, maka membuat mereka semakin terbiasa dengan dunia Metaverse. Akhirnya, semakin besar juga tingkat adopsi. Dari proses pengenalan, kemudian membuat peran terbiasa, sampai mau mengadopsi. Itu menjadi sebuah tantangan dari banyak platform Metaverse lainnya juga. Tantangan seperti ini itu tidak hanya dirasakan oleh Sandbox. Melainkan juga Decentral Lens dan platform lainnya seperti Pavia dan beberapa hal lainnya juga merasakan tantangan yang sama. Nah, buat kalian yang belum tahu perbedaan The Sandbox dengan Decentral Lens, bisa cek videonya di sini. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Kemudian ada update bahwa token Sand telah disebarkan di rantai jaringan Polygon menggunakan metode Bridge. Tujuannya untuk membantu mengembangkan ekosistem yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Beberapa fitur yang bisa dinikmati karena hal ini, yang pertama itu staking dan yang kedua itu soal cashback. Untuk lengkapnya kalian bisa baca sendiri aja, linknya saya taruh di kolom deskripsi supaya video ini tidak terlalu kepanjangan. Kedepan penjualan tanah juga akan terjadi di rantai jaringan Polygon. Kemudian pembuatan dan modifikasi estate juga akan diterapkan di rantai jaringan Polygon. Dan tentunya, kedepan pengalaman kita ketika berada di dunia Metaverse milik Sandbox akan berada juga di rantai jaringan Polygon. Saya rasa juga tidak perlu ada perdebatan lagi seberapa powerfulnya Polygon sebagai layer 2-nya Ethereum. Inovasi teknologinya sudah sangat mapan, sudah teruji kehandalannya. Maka, buat para devs yang menginginkan rumah di Ethereum tetapi membutuhkan skalabilitas, Polygon lah jawaban yang pentepat untuk saat ini menurut saya. Sekalipun Ethereum akan melakukan match ke proof of stake, itu tidak membuat Polygon kehilangan pasarnya. Kenapa? Karena gini, saya berkali-kali di video saya sebelumnya, saya selalu mencoba memberikan gambaran yang mudahnya gitu. Seperti jalan tol Cikampek. Jadi jalan tol Cikampek itu, sekalipun dia itu tol yang notabene-nya jalan bebas hambatan, pada akhirnya dia tetap punya hambatan. Karena dia itu kepenuhan jalannya dan kemudian macet, jadi ada hambatan. Macet yang terjadi itu bukan karena jalannya menyempit loh, melainkan mobilnya yang semakin banyak. Maka dibuatlah jalan layang MBZ di atas jalan tol Cikampek itu. Sama seperti Ethereum, ketika Ethereum bermigrasi ke proof of stake, seiring jalannya waktu, Ethereum tetap membutuhkan layer 2. Hal ini terjadi bukan karena Ethereum yang melambat atau berkurang tingkat skalabilitasnya, tetapi karena jaringannya penuh. Karena dia percaya, terutama saya percaya, ke depan pertumbuhan depth itu akan semakin banyak. Ibarat mobil tadi itu. Hal ini pun terucap dari mulut kita lihat sendiri. Jadi kita melebar sedikit ke Polygon, nggak apa-apa ya. Padahal kita lagi bahas sandbox. Sekarang pertanyaannya, kalau macam kita-kita ini yang biasa mantel kripto atau market kripto itu tahu tentang proof of stake, masa sih mereka-mereka yang di belakang sandbox, para pengembangnya itu nggak tahu tentang the merchant, perpindahan Ethereum ke proof of stake. Kan nggak mungkin banget. Mereka para pengembang sandbox pasti tahu. Tapi kenyataannya, sandbox tetap membuat breaks ke Polygon dengan alasan membantu mengembangkan ekosistem yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan secara keseluruhan dengan lebih banyak fitur. Artinya, mereka para pengembang sandbox itu melihat ke depan dalam jangka waktu panjang. Sekalipun Ethereum sudah ke proof of stake, layer 2 masih tetap lebih menggiurkan. Vitalik mengatakan, untuk dapat diterima layer 2 itu harus memiliki fit transaksi rendah sebesar 0,05 dolar. Selanjutnya, sandbox juga berminat dengan Digital Hollywood. Digital Hollywood adalah sebuah sekolah untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang teknik informatika dan konten digital. Dari hasil kerjasama ini, mereka mengadakan seminar di Jepang pada tanggal 9 Juli kemarin. Bersamaan dengan itu, Digital Hollywood Studio akan menaruhkan kursus di Jepang untuk melatih seniman voxel dan pembuat game untuk mempersiapkan mereka membuat konten di sandbox. Mungkin buat banyak orang yang tidak yakin dengan proyek ini akan berpikir, ya elah gitu, cuma seminar sama nawaran kursus doang. Tapi buat saya, ini bukan sekedar seminar atau penawaran kursus aja. Ini menurut saya yang utama untuk pengembangan ekosistem sandbox. Sebab, jelas dikatakan di situ, untuk melatih seniman voxel dan pembuat game untuk mempersiapkan mereka membuat konten di sandbox. Apalagi itu tuh dilakukan di Jepang. Kita tahu dong, mereka-mereka yang di Jepang itu udah melek teknologi. Bukan orang-orang dari negara yang buta teknologi, oke? Lalu ada kemitraan yang membuat saya senyum-senyum sendiri. Kemitraannya itu antara sandbox dengan CG Entertainment and Multimedia. Atau lebih dikenal lagi dengan sebutan CG INM. CG dikenal dalam industri penyiaran film, musik, hiburan, dan game selama 20 tahun terakhir di Korea. CG berencana untuk memperluas kontennya di dunia mayak. Pada saat yang sama, jenis baru layanan partisipasi penggemar akan disediakan dengan menggabungkan pengalaman nyata dan virtual. Yaitu menampilkan aktivitas pengguna konten CG di Metaverse dalam program televisik. Jujur, yang ini saya kurang jelas bagaimana maksudnya. Yang paham? Tolong tulis di kolom komentar supaya saya dan lain-lain juga bisa lebih paham. Sandbox dan CG juga akan berkolaborasi untuk membangun Metaverse Key Content. Menggunakan kekayaan intelektual dari serial, televisi, dan film populer secara global bagi pengguna untuk mencoba jenis pengalaman yang baru. Buat yang belum tahu, CG Entertainment and Multimedia ini mencangkup semua jenis genre. Dari drama, film, hiburan musikal, dan lain-lain. Konten yang beragam ini akan memperkaya Metaverse dengan banyak pengalaman yang menyenangkan. Masih dari Korea Selatan, kemitraan dengan Lotte World juga patut ditunggu. Buat yang belum tahu, Lotte World itu adalah sebuah tempat atau taman hiburan dalam ruangan lengkap dengan wahana terbaik. Seperti parade, dan pertunjukan fantastis serta makanan dari seluruh dunia. Taman hiburannya dibagi menjadi Lotte World Adventure dalam ruangan dan Magic Island di tepi dan luar ruangan. Dengan fasilitas tambahan termasuk pusat perbelanjaan, museum, museum rakyat maksudnya, gelanggang es, hotel, dan masih banyak lainnya. Museum rakyat menampilkan model miniatur Korea Selatan yang berumur 5.000 tahun dalam sejarahnya. Gimana tuh? Kemitraan yang cukup bagus? Karena menurut saya, kita tahu lah Korea itu sudah sangat besar dunia entertainmentnya. Dan memang, kalau diakui, sandbox ini salah satu platform, utama platform Metaverse, yang benar-benar ingin masuk banget dalam dunia entertainment. Bukan hanya di Asia, atau memindahkan dunia entertainment Asia, tapi juga ingin memindahkan dunia entertainment dari Eropa dan sekitarnya. Kemudian, baru-baru ini juga, jagat portal media kripto banyak yang heboh soal Playboy mau buat mention di sandbox. Halo! Sayang ya, Playboy buat metamensionnya di sandbox. Jadi kotak-kotak gitu, coba aja kalau di central-land. Mungkin bakal banyak, atau bakal bikin orang jadi kepengen. Kepengen coba masuk Metaverse maksudnya, jangan kemana-mana pikirannya. Di awal video tadi, kita ada pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan itu, sebenarnya banyak nggak sih yang aktif judulnya Metaverse? Terlebih lagi, saat ini pasar sedang bergejolak. Kalau kita ambil data dari DevRadar, ada sekitar 9.495 pengguna dalam satu bulan terakhir di sandbox. Dibilang banyak nggak juga, dibilang sedikit juga jelas nggak. Sebab ada yang lebih sedikit daripada ini. Jika dibandingkan dengan de-central-land, sandbox jauh lebih unggul. De-central-land diperkirakan penggunanya itu hanya ada sekitar 653 orang dalam 30 hari terakhir. Sekali lagi, buat yang masih bingung bedanya apa antara sandbox dengan de-central-land, bisa tonton video di sini. Linknya ada di kolom deskripsi, kalian cek aja. Dan juga ada video di sini, ini tentang Pavia. Pavia itu Metaverse dari Cardano. Dari banyak kementerian yang terjalin di sandbox, memang tidak bisa serta-merta membuat harga token SEND langsung terbang ribuan persen ya. Tapi jika kita mencermati baik-baik, kerjasama tersebut sebenarnya untuk memperkuat ekosistem sandbox itu sendiri. Sebab, jika ekosistemnya sudah terbentuk, proyeknya sudah berjalan sebagaimana mestinya, permintaan akan token SEND pun seharusnya meningkat. Lalu, bagaimana harga token SEND untuk jangka panjangnya? Apakah dijamin naik itu karena kemitraan-kemitraan tadi yang disebutin? Oh, sayangnya tidak. Jangankan jaminan harga token SEND akan naik. Kemitraannya berhasil juga belum tentu, menurut saya. Satu yang harus selalu diingat ketika kita masuk ke dalam cryptocurrency yang artinya kita masuk ke dalam ruang investasi yang umurnya itu masih baru. Berbagai inovasi baru akan tercipta, tetapi pasti akan ada 1, 2, atau 3 dari inovasi-inovasi tersebut yang akan gagal. Kalau menurut kalian gimana? Makin mantap dengan sandbox atau mau cari-cari platform Metaverse lainnya? Tulis di kolom komentar ya.